Yang namanya proyek itu Atau katakanlah Bapak Ibu mengatakan ada Belajar di luar Belajar di luar ya Maka keluar dari Kelas aja Sudah order learning Di dalam lingkungan sekolah P5 pun boleh Di lingkungan sekolah Intra pun boleh di lingkungan sekolah Nah gitu ya Bapak Ibu ya Jadi kita memperhatikan wokal tadi itu Juga jangan terlalu sempit Wokal itu berarti harus variasi wajudnya Di dalam kelas itu Sudah namanya wokal juga Sepulah ini juga wokal Ini berarti Nah kita kembali ke sini Perbedaannya Atau yang mau menambahkan Perbedaannya apa Kalau yang terasa Masalah keuntutan Yang ini kok ada Yang intranya CP aja CP aja Ada lagi yang mau menambahkan Ada lagi yang mau menambahkan Tanya aku Oh siapa Oh iya ibu Nomor 4 itu Perbedaan dengan pembelajaran Di basis proyek yang ada di Kegiatan belajar Anak-anak di kelas itu Dalam hal Feksibilitas struktur Pembelajaran itu yang Seperti apa Feksibilitas Struktur Pembelajaran Oh iya Memiliki perbedaan Dengan pembelajaran Di basis proyek Di program Di program Interakurikuler Dalam hal Feksibilitas struktur Pembelajaran Ada yang bisa menjelaskan Ada yang bisa menjelaskan Bapak ibu Pilihan Apa Perbedaannya Jadi begini Bapak ibu Kalau di Pro kurikuler Di pro kurikuler Itu kan ada Jadwal pembelajaran Yang memang Apa namanya Terjadwal bersendiri Di luar yang Intra Kan begitu Bapak ibu Mau mengatur Sistem blok Silahkan Sistem regole Silahkan Tidak jadi masalah Yang apa Di situ Persentasenya 20% Sampai 30% Dari keseluruhan jam Dalam satu tahun Itu Mengatur Feksibilitas Di situ Kan buat Hanya disiapkan 20% Sampai 30% Nah di sekolah ini Mau berapa JP totalnya Dalam satu tahun Kan begitu Kemudian Katakanlah Ada berapa JP Satu semester Di sini ada berapa JP Untuk Ini Pro kuriklernya Minimal ada berapa JP Bawah Sintri Pro kuriklernya minimal berapa JP Nggak ingat Staff kuriklernya Nggak ada Nggak ada 301 JP Sehingga saya Satu tahun Satu tahun Dalam satu tahun Tiga tahun Sudah berapa di sini Kenapa Nah Yang diatur itu Jadi Flexibelnya Silahkan Itu Diatur Terima kasih